Sampai kapankah kau lukan hati Ku alat menanti hingga ku patah hati Keinginanku hanyalah dirimu Namun aku tak bisa menyakiti Terus 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 menyakiti itulah men, gue baru denger, baru aja denger The Boris bikin album pertama, launching album pertama ya waktu itu dimana lo launching? di Kuningan di Kuningan Kuningan Jakarta, Kelantan ya tiba-tiba gue denger lagi The Boris bikin album kedua, kan gokil ini men iya betul betul biasanya dulu dulu ya, kalo anak-anak band 90an ya itu bikin album ya setahun sekali gitu paling cepet juga setahun sekali The Boris ini gila, 3 bulan 2 album jadi emang space, pas waktunya masih kalo punya jenis gue, ya itu tadi gue bilang kayaknya gue telat ya oh gitu sebelum gue mulai sekarang namanya itu udah sekarang itu juga mungkin didukung karena lo banyak ide produktif untuk bikin lagu kali ya soalnya gue tau lagu-lagu dia yang di album sekarang ada yang gue demen tuh judulnya apa tuh ya yang tadi gue tanya itu Sampai Kapan judulnya Sampai Kapan ada gak itu? ada oh iya Sampai Kapan lu harus dengerin lagu Sampai Kapan coba tadi sepotong jeng nyanyi rapnya Sampai Kapan ada YouTube-nya gak The Boris? YouTube ada YouTube channelnya ada di The Boris ID The Boris, R-nya 2, jangan 1 karena bagaimana yang salah, R-nya 1 aja cuma R-nya 2 R-nya 2 ya? The Boris The Boris ID, YouTube-nya ada gak itu video klip-nya atau? ada, video klip-nya udah kemarin belum lama keluarin lagi yang kasus 2 itu lagu spesial buat di Indonesia kan? betul jadi aku keluarin yang pertama sekarang lalu pas berjual nah ini mau keluar lagi yang sebuah tapi masih belum boleh di-publish dulu karena memang serai, baru berapa persen gitu ya album kedua belum launching udah bikin album ketiga ngeri kan? nah iya iya tapi klinik seni ini keren makin kan gua ada di edisi pertama waktu itu iya satu tahun lalu iya terus gua ngikutin dulu kan klinik seni gua nontonin dulu di YouTube itu datangin di sini keren ya iya iya sih sih kalo yang gua liat kemarin sempet ada kayak siapa juga ya kayak dulu ngebahas masalah nge hale screen iya jadi kopial ya kopial jadi jadi gua harus jujur ngomong nih jeng oh, harus, harus, harus nggak mudah nyari band yang kita bisa ajak ngobrol kemudian literasinya bagus kayak lu gitu amin iya kan jadi anak-anak band tau ngeband eee sampe ada band yang bikin podcast gak gua tayang karena materinya iya karena literasinya kurang sehingga kurang menarik menurut gua kontennya ngobrol-ngobrolnya itu kurang menarik jadi gak gua tayang gitu jadi kembali lagi kayak eksekusi nanti lu juga iya jadi artinya gini nyari anak band yang literasinya bagus gua kan gak mudah juga ternyata setelah gua kadang-kadang oke genre lu apa gitu anu terus gua tanya referensi musik lu apa gak tau tapi gua pernah nonton tuh semalam gua nonton tuh ada-ada yang gua favoritin dari segala macam video lu itu ada salah satu lu undang band yang menurut gua oke lah itu band apa tuh ya pokoknya itu itu band lah ha 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 begitu ditanya lu referensi lu kemana sih noah 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 ini atau mungkin memang ya hak-hak orang iya wajah-wajah sih mau referensinya noah siapa siapa ke luar lu sekalipun betul-betul tapi begitu ditanya kenapa sih eee ini tidur lalu atau eee siapa yang bikin lu jadi apa ya yang bikin lu jadi pengen buat jadi seorang player gak ada hahaha ya kan itu konyol gitu jadi gua agak eee gimana ya hahaha gua aja sampe bingung iya dan itu gua rasa lu asli asli itu konten lu menurut gua paling tapi banyak yang komen banyak ya banyak yang komen dan yang nonton juga lumayan ya tapi ya ya oke lah apapun bisa diupayakan pokoknya setahun lalu kalo lu mau flashback lu tonton gua sama jeng ngobrol kita pernah ngomongin membalas kritik dengan prestasi betul setahun kemudian jeng datang dengan tiga prestasi ini kesatu nanti album kedua sebentar lagi launching album ketiga on progress ya dan memang sebenernya udah jadi udah jadi sebenernya ya kemasaannya seperti ininya sebenernya udah jadi semua nih memang eee di sosial media itu kan kita nunggu lagi dari yang memang produsernya dan segala macam nah sekarang zeng ini juga mungkin penting buat teman-teman band lainnya industri musik kita kan lagi down ya ngasilin duit tuh susah gitu ya sekarang pertanyaan gua trik apa dari The Boris ini ketika berkarya terus bagaimana sih trik-triknya supaya misalnya kita gak gak munafik ya berkarya itu kan bikin album kan juga harus ada input kan dapet royalti dan sebagainya gitu pertanyaan gua triknya apa sih gitu kayak ini kan lu apa ya pasti ada anggarannya pasti ada anggarannya gitu nah gimana caranya sih supaya band itu berkarya tapi tetap bisa dapet duit gini paling paling besar dari sebesarnya adalah seindi-indi kita ngeband atau seindi-indi ngeband ini sudah lah ya lu buat butuh oh harus ada manajemen dulu yes karena gini kalo kita ngeband juga terus kita ngemanajemenin juga bakalan yang keteng lah bukan kewalahan serius pasti itu gua pernah ngalaminya itu gua pernah ngalaminya jadi sebenernya label juga penting ya label penting walaupun memang labelnya memang tidak banyak label labelnya indie gitu tapi kan ada orang-orang mana manajemen itu yang memandasi oh iya yang siapin betul 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 kalo tadi belum tanya masing-masing satu aja gitu jawabanku cuma satu yaudah gua fokus aja gua karya aja yang banyak kalo gua berurut pada itu ada manajemennya manajemennya yang buruk nah kenapa adanya manajemen yaudah gua percaya gua untuk bikin karya gua percaya gua untuk membesarkan karya ku dengan cara apapun oke disitulah sama-sama cari untung lah gitu ya ya betul dan kalo ditanya itu nah misalnya pasti besar tapi oke kapasitan gua atau ranabu udah bukan gitu lagi bicara masalah gua harus tau jadi lu tinggal fokus bikin karya yang bagus doang gitu ya jadi gua terakhir dengar pemerintah sudah tanda tangan PP ada cafe tempat karaoke ya kan banyak tempat itu kena pajak untuk musik terutama yang menyajikan musik nah itu kan juga angin segar lu ngerti gak sih jeng kira-kira bagaimana caranya kita mendapatkan royalti dari situ musisi dapetin royalti lu tau gak caranya apa kita harus terdaftar dulu misalnya di karya cipta sebagainya gimana itu iya pasti kan ini juga semua kan ada di haki ya lu gak bicara masalah oh ini lu udah masukin ke haki ya udah semuanya udah beres semuanya ya oke sebelum kita kesana pertanya gini setiap karya yang kita bikin tuh harus kita daftarin gak sih harus harus karena memang biar kita juga punya alasan kuat bisa suatu saat kayaknya pernah kita pernah dengar musik Indonesia yang akhirnya menuntut itu karena memang di upload di youtube akhirnya keuntungannya untuk yang menangkut gitu ya dong padahal itu udah jelas dia dari label musik itu dari kasi musik itu dari label tapi kan bicara masalah youtube yang punya akun gua dikit akun dan siapa pun bikin akun ngetahpon segera amin di temen-temen keuntungannya pasti kegiat ya kalau sekarang gua berkikirnya kenapa yang kita harus pentingin yang kita haki waktu saat itu udah jadi pelajaran buat kita sebenarnya betul-betul gua bisa gak gugat lu gila gini-gini gimana kita ambil jalan tengahnya enak kayak gini betul-betul ya bahasanya ya kita berkarya karya kita jangan sampai jangan lagi iya kan nulis lagu itu pake waktu pake tenaga pake kopi pake rokok belum ongpas recordingnya ya gak iya kan nah gua sih sempet hilaf di youtube gua itu gua nge-over lagu tapi sebenernya itu bukan mau apa jual nyari duit lewat lagunya dia bukan itu karena gua suka temen gua mau nyanyi ketemu yuk kita rekam yuk upload jadi buat kenang-kenangan gitu loh jadi bukan nyari duit lewat lagunya gitu tapi gua juga memang konsisten kalo gua mau cover bisa aja upload-uploadan cover tuh bisa aja cuma gua menolak gua mau original karya sendiri gitu loh tapi gua gak bicara kalo yang tadi masalah undang-undang itu udah gua gak gak bicara kalo gua setuju atau gua enggak ya tapi kalo gua pikir lagi ya kita kita orahkan awalnya lagi ya ya betul betul jadi jangan ninggalin kulit jadi kalo misalnya gimana sih gua ntar lu kalo apa apa sebenernya musisi pun butuh ya bener gak betul musisi pun butuh butuh yang namanya disebarluatkan karya ya apalagi sekarang jujur ya kayak sekelas album fisik ini siapa yang mau beli apa makanya lah ini gua bikin yaudah ini hanya untuk di biasa dan hanya untuk ke temen-temen aja jadi lebihnya ke digital platform jamangnya kan udah ke situ paling gitu jadi sekarang The Boris udah ada di Jogs Spotify udah ada? udah ada lu kalo mau dengerin jadi gak bisa kirim lewat WA lagu-lagunya lu dengerin aja di Spotify di Jogs secara paling gampang iya jadi lu tetep bisa dengerin karya-karya The Boris The Boris juga dapat manfaat dari lu dengerin di platform itu dan pasti butuh komentarnya juga dan bahasukannya dari semua orang-orang yang lupa dan dengerin ya dong bener nah sekarang terakhir nih Zeng buat temen-temen yang lagi merintis juga gitu loh pesen-pesen lu apa sih gitu loh pesen-pesen gua salah empat jari dulu ya hahaha tetap tetap salah empat jari oh iya hahaha aduh kita bicara jangan terlalu segera juga oke oke betul-betul pesen-pesennya eh apa ya jadi empat jari ini official salamnya The Boris itu bagaimana hahaha gua gak ngerti kalo gua boleh sedikit mutip begitu gua gua ngikutin ya gua ngikutin eh sisal empat jari ini gua belak-belakan aja hahaha sisal empat jari ini bikin ditanya kan ya betul gila akun sendersnya banyak gua tanya 900 pak manggungnya dimana hahaha gua bikin nonton penasaran kalo emang gua harus beli tiketnya dia manggung atau dia ciup gua beli serius kalo memang harus ada tiketnya ya harus beli ya oke makanya kalo gua pernah ngomong waktu itu kemarin sempet ada sedikit hampir ya tapi sempet ada sedikit yang biasa kan apa kabar benter oh iya iya gua pernah denger itu itu banyak yang salah mengartikan nah yang gua maksud itu itu kemana benternya yang mana nah nah sendernya banyak di facebook di instagram gua tadi gak nemuin gak nemuin ya oke sendernya banyak yang inilah yang itulah dari sekian daerah gua nanya nge-promo sitel nah ini gimana gua pengen nonton itu kan tapi ginilah sisi positifnya dari sisi positifnya dari komentar lu kemarin juga ada yang nanya sama gua gua bilang sisi positifnya adalah itu motivasi kalo lu liat dari sisi positifnya komentar apa status lu itu adalah motivasi nah sementara buat band ini yang banyak fanbase nya anggap PR nya disisi itu bagus yang kalo gua positif aja iya dia PR nya disitu bagus tadinya gua berpikin negatif akhirnya sampe gua berpikin positif untuk ngalahin 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 apa yang gua maksud gua lah ya yaudahlah gua ngalahin yaudah itu dia lah iya sebenernya kan juga The Boris juga akan seperti itu dong bikin fanbase segala macem gitu kemungkinan kalo lu kan lebih balance karya performa portafolio di panggung kemudian fanbase itu kan balance nah mungkin dia masih baru bisa ngerjain itu kali jeng tapi tapi dia baru recording loh jeng yes hak orang gua support serius tapi yang bikin gua jadi gimana gimana gua buka facebook aduh ini detect 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 yaudah kalo yang detect itu kayak kayak nonton ya video kita atau like ya postingan kita ini sih ya pokoknya halnya yang di luar melurus gua makanya jadi gua tapi ini apa sih iya ini bagian dari konten ini bagian yang terlalu pesa gua sebenernya hahaha jadi gua sih support sama temen-temen ben gua support kita juga support ya artinya sebenernya ini cuma saling bergandengan tangan supaya maju bareng-bareng gitu loh nah DM gua jeng bang tolong coverin lagu gua bang ditunggu fans se-Indonesia hahaha boleh gua bilang boleh gua pasti support lu deh gitu gua bikinin gua bikinin nanti malem gua bikinin tapi enggak lu tanya apa yang bisa apa kontribusinya buat gua hahaha sebesar paling connection nih jadi gua gak ngomongin inilah gitu lah ya maksudnya yang penting temen seneng tapi sampai semaksain ngomongin memaksa itu permintaan oke permintaan bang coverin lagu gua bakal ditekernya mas kalo bahasanya lebih enak kan bang kita ya bang kalo kita ya ya hahaha bang coverin lagu gua gua juga pengen kayak gitu hari ini iya jadi gua sebenernya juga pengen coverin lagu jeng oh cuman gua belum dapet mp3 nya oh gitu wahyu juga tapi kan kemarin kenapa gua gak cover sih wahyu itu siapa hahaha yuk lu ini mau jadi hiphop jawa apa mau popang yuk pop main pop jujurnya main pop sama pop ya hahaha jadi yang jelas nih yuk gitu tapi karya lu oke yang apa itu layang lintang itu kayaknya waktu rekoring tempat lu juga kan iya gua sama temen temen bantu gua bikinin video clipnya arusmennya video clipnya iya jadi waktu itu dateng tanya coba ini gimana ya misalnya yuk kita coba yuk kita workshop dulu akhirnya proses jadi yuk yuk lagu lu yang layang lintang itu apa iya layang lintang itu bagus layang lintang jahannam itu hahaha yang gua bingung itu lu mau ngepop apa pop jawa itu aja pertanyaan gua nah sekarang terakhir deh jeng pesen-pesen deh pesen-pesen buat temen temen band iya kayaknya di temanya kita kan ini gara-gara lu gini banyak band tribute oh iya iya bener lu dulu yang awalin band tribute gitu akhirnya gini banyak band tribute-tributan juga ya ini kalo kalo yang kacamata gua ya kalo bisa sih kalo ini pesennya udah lah ga masalah sih sebenernya itu sampe gua juga sekarang kalo ketujuh divi juga masih kayak gitu kan masih pake gini tapi gua masih menginter ya gua takutnya terbuai doa ya kayak udah-udah gua lewat sebenernya kan cover atau tribute itu kan proses alami aja gak bener semua anak band juga gitu kok rata-rata misalnya waktu ngeband pertama kita nih senengnya rolling stone yaudah rolling stone terus atau sukanya nirvana atau sukanya apa gitu kan lama-lama seperti yang lu bilang nemuin karakternya sendiri gitu loh ketemu titik bikin karakter sendiri bikin karya sendiri dan sekarang The Boris Alhamdulillah udah ngebuktikan oke temen-temen balik lagi tadi yang mau merchandise DM aja DM IG nya The Boris apa The Boris.id Instagramnya nanti pasti akan dilayani fast respon layani ya hahaha hahaha oke terimakasih jeng terimakasih juga minta idin walpah izin ya 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 minta rame nih terus pokoknya mantengin terus lah oke itu dia ngobrol-ngobrol santai kita dengan Zeng The Boris sampai ketemu lagi dengan konten-konten seputar berikutnya yang asik-asik oke see you